Halo semuanya, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang protein. Nah mungkin ada beberapa dari kalian yang masih bertanya-tanya dan bingung tentang sumber protein apa yang paling baik untuk dikonsumsi. Nah jawabannya kamu tinggal mengkombinasikan sesuai dengan kebutuhan protein harian kamu dan ketersediaan daerah kamu sesuai dengan beberapa saran yang akan kami berikan. Yang paling pertama ini ada telur dengan kandungan asam amino komplit disertai dengan vitamin dan mineral yang tinggi, kemudian dia lebih mudah dicerna oleh pencernaan kamu. Sangat bagus untuk pertumbuhan pada anak dan regenerasi protein pada orang tua. Nah kamu bisa memilih telur dengan kualitas organik tanpa tambahan mineral sintetik, kuningnya itu lebih keoranyian dan cangkangnya itu lebih kokoh atau tidak mudah dipecahkan. Yang kedua, kamu bisa konsumsi daging merah dengan kandungan asam amino komplit disertai dengan vitamin B yang sangat tinggi dan sat besi yang sangat baik untuk pertumbuhan masa otot dan sel darah merah kamu. Nah ini baik sekali untuk anak-anak yang dalam masa pertumbuhan atau orang-orang yang dalam masa recovery post-operasi. Nah kamu bisa memilih daging merah dengan kualitas grass fat finish. Yang ketiga, kamu bisa konsumsi unggas karena kandungan asam amino-nya sangat bagus untuk maintenance sehari-hari terutama pada anak atau wanita yang aktif bekerja. Nah kamu bisa mencari unggas yang free range, organik, kemudian bisa mencari unggas yang bebas formalin, antibiotik ataupun hormon. Yang keempat, kamu bisa konsumsi ikan karena kandungan asam amino-nya disertai dengan omega-3 ini bagus sekali untuk pertumbuhan otak anak, kemudian dia membantu untuk tidur lebih rileks dan stabilisasi mood. Nah kamu bisa mencari ikan dengan ukuran kecil atau sedang yang alami ditangkap oleh nelayan. Nah yang berikutnya, kamu bisa konsumsi seafood dengan kandungan asam amino, omega-3 disertai dengan beberapa mineral seperti sat besi, selenium, magnesium yang sangat tinggi. Ini sangat baik sekali untuk pertumbuhan otak, kemudian pembentukan masa otot, dan beberapa hormon seperti hormon tiroid. Nah yang berikutnya, kamu bisa konsumsi chlorella dan spirulina. Nah ini merupakan superfood dengan kandungan asam amino esensialnya sangat tinggi, disertai dengan vitamin B, kemudian antioksidan seperti lutein dan chlorophyll. Sangat baik untuk membantu proses detektifasi kamu, kemudian untuk membantu pencernaan dan pembentukan sistem imun. Nah yang ketujuh, kamu bisa konsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian. Nah ini sangat tinggi, kandungan mineral, serat, disertai dengan asam aminonya itu berkualitas medium. Ini sangat baik untuk kesehatan anak dan wanita, terutama karena dia bisa menstabilisasi mood, kemudian membantu pencernaan, dan untuk kesehatan kulit. Nah kamu bisa terus meningkatkan kebutuhan protein kamu yang berkualitas, agar tubuh kamu bisa mendapatkan asam amino secara komplit setiap harinya. Sehingga tubuh kamu bisa memproduksi sel-sel yang penting untuk tubuh kamu seperti hemoglobin, ataupun keratin dan kolagen pada kulit dan rambut kamu. Nah sehingga semua sel dapat menjalankan fungsinya, kemudian seluruh sistem itu bisa bekerja optimal untuk melawan penyakit-penyakit dan peradangan. Terima kasih telah menonton, keep updating di sesat.id Terima kasih telah menonton!